Hai Alhamdulillah ini hasilnya teman-teman ya ini sebagian baru diambil ya oke teman-teman kita mau panen jagung ini tapi kondisinya seperti ini jagungnya pada dimakan tikus kalau dibiarkan makin habis bagus dipanen aja lumayan ya besar nongkolnya dimakan yang cantik-cantik lagi ini kita panen jagung manis berisi penuh lagi berisi cantik inilah risiko apa namanya menanam jagung teman-teman oke teman-teman kita mau panen dulu ya walaupun jaraknya seperti ini tetap kita panen jagungnya bang pandai panen ya bang coba ini kumpulin aja di bawah itu besar-besar ya ini ini sudah ini biar nanti dimakan sekalian namanya tikus bagus-bagus ya bagus-bagus ya bagus-bagus jagungnya ini ini bibitnya bonanza F1 ya teman-teman dua kali pemupukan ini 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 bibitnya bonanza F1 ya teman-teman ya ya sayangnya waktu itu saya setelah pemupukan kedua saya demam sakit hampir dua apa dua minggu lebih tiga minggu ya saya nggak ke kebun nggak lihat jadi rumputnya sudah banyak terus saya juga biarkan karena saya kira sudah berbuah sudah bagus tikus nggak apa-apa deh rumput-rumput itu juga nggak mempengaruhi ternyata teman-teman benar memang tidak mempengaruhi tetapi tikus yang mempengaruhinya akhirnya tikus datang satu-satu akhirnya ramai tikusnya itu besar ya bang dua tangan besar ya besar-besar lumayan ya oke itu nggak ngempenin ya bang dup dipatahin langsung kuat nggak nggak kuat biarin tinggalin ya ini ini besar ini besar oh taruh sana bang yang ini bang tinggalin 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 yang itu tinggalin sampai tanah ya besar-besar digigitin ya ini besar-besar digigitin ya ini besar-besar digigitin ya ini ya ini habis mau diambil lagi ya nggak semua besar-besar ya teman-teman ada yang kecil-kecil ini kecil tapi walaupun kecil ini masih terisi ya nah rata-rata besar ini besar-besar ya ya ini termasuk berhasil oke dimakan tikus bisa diambil ini bagus ternyata dimakan juga eh nah ini teman-temannya kalau dia ada tongkolnya sampai tiga yang dibiarkan seperti ini jadinya dia tidak terlalu besar ya cenderung kecil ya cenderung kecil itu makanya gunanya diambil disisakan satu yang paling besar biasanya yang paling atas ya baru nanti hasilnya besar ini busuk juga ini oke lanjut bang Alhamdulillah ini hasilnya teman-teman nah ini sebagian baru diambil ya sebenarnya masih kurang hari sedikit mungkin tiga hari lagi ya biar lebih lebih padat isinya ya lebih tua sedikit oke sampai disini dulu video ini ya teman-teman semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati